Sampai sejenak Menikmati redingan hijau daun di Lembah Tumpang Ternyata disini ada kolam renangnya Sangat enak dulu di Lembah Tumpang ini Tapi aku nggak berenang Soalnya nggak bawa kolam renang Nggak bawa kolam renang Nggak bawa baju renang Halo Sobat Petualang Hari yang sangat cerah Kali ini saya akan jalan-jalan ke salah satu destinasi seru yang ada di daerah Kabupaten Malang yang bernama Lembah Tumpang Memang sebelumnya saya dan Tika udah pernah main kesini nih Namun kali ini kita akan ditemani oleh Big Mommy Keliatannya bakalan happy banget dia Soalnya Big Mom paling suka kalau diajak jalan-jalan Yeay ini kita kali kedua Kelembah Tumpang Tapi kali ini bersama Big Mommy Jadi ini Makgal Jadi ini kita sudah kedua kali ke tempat ini Kita akan eksplor Tapi yang kali ini karena kita nganterin tamu spesial Big Mommy Yang sukanya eksis dan narsis Dan keluyuran Dan keluyuran Jadi edisi kali ini mungkin akan lebih banyak Mommy di infram Jalan! Let's go! Let's go! Enak banget tempat wisatanya lagi seping Yang kita terakhir kesini Ruwame Ini namanya Lembah Tumpang Bukan lembah terita Bukan lembah terita Bukan lembah terita Bukan lembah terita Tapi kali ini kita jalan ke Lembah Tumpang Nah Sobat Petualang Di Lembah Tumpang ini semacam resort gitu ya Fasilitasnya komplit banget Mulai dari aula Kolam renang Restoran dan ada penginapannya juga Lalu untuk masuk ke area ini Kalian harus membayar karceh sebesar 60 ribu rupiah Sudah include kok Kalau kalian mau berenang juga di kolam renang yang sangat eksotis Terima kasih Bisa ditangkap Ditangkap satam Nah Sobat Yang menarik dari tempat wisata yang satu ini Kalian bisa merasakan suasana kerajaan di masa lampau yang dibangun di masa modern Disini itu kalian bisa menemukan candi, relief-relief dan patung-patung yang jumlahnya itu banyak banget Kalian bisa bayangkan untuk membuat satu patung yang berukuran besar saja bisa menghabiskan waktu kerja sekitar 2-4 bulan Lalu bayangin aja waktu yang dihabiskan dan jumlah para pemahat untuk menciptakan ratusan patung yang ada di tempat yang satu ini Bahkan konon katanya jumlah patung yang ada disini menyentuh angka 1000 Wih gila niat banget ya Nah sekarang kita akan coba masuk ke dalam candi yang ada di tempat satu ini Sob Kira-kira dalamnya apa ya isinya Ini ada apa ya Ini ada kayak gini Liat guys ini yang mana kayak gini kepalanya Sayang ga ada keterangannya jadi aku mau menerangkan takut salah Takut salah takut dosa jadi diam aja kita menikmati apa yang ada aja Jadi liat aja Ini guys ini kepalanya satu, dua, tiga Jadi kepalanya ada tiga tapi menumpuk Jadi ini ceritanya naganya lagi berpelukan Ini kayak gini nih Kayak rulu, rulu kan Ben tarung nih baik Kami tau maka kayak gini kan Jadi kan bulat kayak gini Kalau manusia yang bulat kan Kalau ini Gelut gitu Gelut Tapi gelut kok kepalanya kan sendiri-sendiri Jadi bukan gelut Tapi berpelukan ya Hmm Wendelnya Ini Maesopo ini kok yuwe Wendelnya temen Maesopo Masuk ini loh tunduk Wah ini liat Iya Harus tunduk? Iya harus tunduk Nah kita langsung udah harus tunduk guys Aku tinggi Jadi naik guys tunduknya pendek Jadi aku harus tunduk Pssst 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 Piat Iya Hahaha 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 Oke sekarang saatnya saya Huts Hahaha Uhuhuhuhu Jadi harus gini-gini banget Hahaha Karena aku bersyukur punya badan yang gini Hahaha 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 Oke Sobat Putualang Sekarang kita sudah berada di bagian atas candi ini Ternyata dari atas kita bisa mengelihat Secara keseluruhan taman-taman yang ada di resort ini Indah banget ya pemandangannya Hijau-hijau di sepanjang mata memandang Pokoknya keren banget Nah Sobat Putualang Setelah naik turun candi tadi Rasanya jadi lapar juga ya Apalagi ini sudah waktunya jam makan siang Bagaimana kalau kita makan dulu yuk Di tempat makan yang ada di lembah tumpang resort ini Nah Sobat sekalian Ini dia nih cafe yang berada di lembah tumpang Lokasinya dekat dengan kolam renang Jadi disini tuh tersedia berbagai macam makanan dan minuman Lalu untuk soal harga ternyata tergolong murah juga loh Untuk tempat makan yang ada di daerah wisata seperti ini Enak nih bisa bikin hemat kalau kalian liburan sekeluarga ke tempat yang satu ini Nah Sobat Putualang Setelah kita menunggu-nunggu Akan kembali ke tempat yang ada di tempat yang ada di tempat yang ada di tempat Akhirnya pesanan kita datang juga Saya memesan nasi goreng rawon yang terlihat cukup unik ya Lalu Tika memesan tamigoreng Dan Big Mom memesan salad buah Wih ternyata porsinya disini lumayan banyak juga Sob Dan untuk soal rasa lumayan lah recommended untuk kalian coba Sobat Lalu setelah kita selesai makan-makan Kita bersantai-santai dulu menikmati suasana di tempat ini Sambil memberi makan ikan dan burung yang ada di tempat wisata lembah tumpang ini Menyenangkan banget deh rasanya bisa bersantai sambil berinteraksi langsung dengan hewan-hewan tersebut Senang banget ngeliat burung sama ikan yang makan-makan Menyenangkan Caranya Tidak berani dia Tidak berani dia Ternyata kamu burung yang langsung So gede-gede Ikan lapar Wow Ini berarti aku Wow Aku itu sama Dek Terus naik Hei Oke sobat petualang, tidak terasa ini dia akhir dari perjalanan kita hari ini Menyenangkan banget ya bisa menghabiskan waktu bersama keluarga di tempat yang keren ini Semoga video ulasan kali ini bisa menjadi referensi liburan akhir pekan kalian juga ya sob Nah jadi itu dia kita perjalanannya hari ini, gimana mom? It's okay, burung pipit di atas kawal Terus Sampai jumpa lagi kawal Menang Sampai jumpa lagi, dadah Dadah Apakah akan berhasil saudara-saudara? Kayaknya aku ini pawang anjing agak spesial, kayak gini susah Mau aku ini bersabar dengan semua makhluk Semua makhluk di dunia, tapi kayaknya ini Cuma deket-deket doang, gak mau turun nih Terpati